Hai guys kenalin aku bawa alteminya dari Alte Galte nah ini kenalin temen aku Maya Hai nah kali ini kami mau take over YouTube channel Trapeloka ya karena sekarang lagi bulan Ramadhan aku dan Kak Bowo mau ajak kalian untuk cari-cari makanan mulai dari takjil buka puasa sampai sahur nanti nih teman-teman tentunya bareng teman hidup kita Trapeloka nah untuk lokasinya sendiri semua tempat makanan di sini berdekatan dengan transportasi umum ya Kak ya benar yuk kalau gitu langsung aja karena sekarang udah siang menjelang sore cocoknya sih kita langsung aja nih nyari takjil aku dan Haltemin sudah berada di stasiun MRT Blok M kita mau hunting takjil di daerah melawai biasanya saat malam hari Blok M Square itu selalu ramai dengan berbagai penjual makanan kalau bulan puasa yang jualan biasanya tambah banyak ragam dan macam makanannya juga tambah meriah untuk sampai ke sini kalian cuma butuh jalan sekitar 400 meter dari stasiun MRT Blok M Wah ternyata pilihan makanan di sini banyak banget nih guys apalagi orang puasa bawaannya lapar terus jadi pengen jajan jadi lapar mata nggak sih Kak benar banget karena emang pilihannya banyak gimana kalau Mama kita mencari aja jadi kamu cari takjil di sana aku kesana gitu tapi aku kasih tantangan nih gimana kalau Mama kita cari takjil maksimal harus Rp50.000 gitu Rp50.000 Rp50.000 Oke deal jadi setelah kita udah selesai kita nanti akan ngumpul balik lagi kita akan review makanannya gitu oke nanti kita sharing ya Kak benar oke sip kalau gitu sih yuk Kak Wah ternyata banyak banget ya pilihan di sini mulai dari makanan minuman dari yang ringan sampai yang berat juga banyak loh ada yang bisa tebak nggak kira-kira aku beli apa ya untuk berbuka puasa nanti nah sekarang kita intip yuk Kak Bowo lagi apa ya kira-kira kebetulan lagi kepingin lupis eh pas ada yang jual nih lalu beli bubur sum-sum ketan hijau biar jualannya di kawasan blok N harga kedua takjil pilihanku ini lumayan murah loh jadi kepo deh Maya beli apa aja ya Nah kita udah selesai nih jajan-jajannya kamu dapat apa aja nih May Nah kalau aku tadi beli soma ini Kak soma ini harganya Rp13.000 terus untuk minumnya aku ada es daud hitam nah minumnya ini agak lumayan sih dia Rp20.000 Oke jadi totalnya berapa tuh totalnya Rp33.000 berarti jadi sisa Rp17.000 betul Rp17.000 ya Nah ini aku ada bubur sum-sum tapi pakai kacang hijau ini harganya Rp7.000 terus aku beli di lupis harganya Rp10.000 jadi total cuma Rp17.000 Wow kakak lebih murah nih bener sisanya Rp33.000 Wow Alhamdulillah akhirnya buka puasa juga nih guys yuk langsung aja kita cobain takjil yang udah kita beli tadi Nah tadi aku kan beli lupis ini Rp10.000 itu dapat tiga ini lupis itu adalah salah satu makanan penutup Indonesia yang favorit aku May Oh ya ini tiga gede-gede lagi ya Iya menurut aku sih ini enak ya iya keliatannya enak sih wanginya juga kerasa enak banget nah kalau aku tadi pesen daud hitam nikah sebenarnya sama aja kayak daud biasa cuman dia sih cendolnya itu warnanya hitam Oh gitu biasanya hijau ya Iya dan dia gulanya gula merah gitu seger banget sih kalau buat takjil gini ya satu lagi ada apa nih Kak ini ada bubur sum-sum tapi ini diatasnya ada kacang hijau Oh jadi dicampur ya kita coba ya Wah gimana menurut aku pasti dengan Rp7.000 udah nikmasnya itu lebih dari Rp7.000 gitu Iya bener-bener nah ini aku tadi satu lagi shomai jadi shomai ini isinya ada batagor ada ada kentang terus dia bumbunya bumbu kacang biasa jadi ini harganya Rp13.000 dapat satu porsi cobain ya lumayan banyak ya lumayan banyak si kulit batagor itu dia garing jadi apa ya bring balance sama si di shondol aku tadi ini saling melengkapi satu gurih satu manis ya betul kayaknya kita lumayan sukses deh ini cari takjilnya gimana kalau kita sekarang cari buka puasa makanan berat ya makanan berat lo suka apa biasanya nih nasi ya nasi ya ayam-ayam goreng mau ayam goreng boleh gimana nah ini deket dari sini ada 400 meter tuh ada yang goreng namanya ayam berkah jadi kita jalan dari sini jalan kaki aja ya Oke yuk yuk Oh iya aku mau kasih info juga nih kalau kalian mau sholat maghrib tinggal naik ke lantai tujuh aja ada Masjid Nurul Iman yang cukup besar dan nyaman nah akhirnya kita sampai juga nih di ayam berkah tempatnya sih nggak terlalu besar tapi cukup nyaman kok nah menu favoritnya di sini itu adalah ayam gorengnya nah kita udah sampai nih di ayam goreng ayam berkah lokasinya di Jalan Wijaya 9 udah pernah coba belum aku jujur baru pertama kali sih Kak kesini pertama kali ya kita udah pesen nih ya ayam goreng sayur asem sama tahu tempe oke aku sih pesennya nasi uduk aku juga nasi uduk nih Kak karena kayaknya ayam goreng tuh cocoknya nasi uduk ya nggak sih cocok banget nah itu ada sambelnya kamu tadi bilang kan nggak suka pedas iya mau coba nggak sambelnya kayaknya aku tetep penasaran sih Kak aku akan coba sedikit kali ya sambelnya oke kita langsung coba ya ayamnya mungkin kamu dulu karena ini salah satu rekomendasi di AKH sih oke oke sekarang Maya dulu nih yang mau kita buktikan ya cobain ya Kak mari kita makan selamat makan hmm wah gimana gimana wah boleh nih bolehnya pas terus dia tipenya yang goreng kering gitu ya Kak mungkin coba itu tuh apa sayur asemnya oke cobain ya Kak wah segar banget sih segar banget sih aku tuh suka banget makanan kuah-kuah gitu oh gitu ya dimana yang mau ada sayur asem soto rawan-rawan masang karangan rawan suka banget wah ini segar sih apa ya asemnya tuh nggak terlalu asem pedasnya juga nggak terlalu pedas kayak pas aja gitu iya betul sambelnya juga sebenernya nggak terlalu pedas banget sih nggak terlalu pedas berarti semuanya bisa makan sambel siap bisa tapi nggak yang pedas banget gitu nggak bisa Kak by the way ini berapa sih porsinya ayamnya ayamnya tebak ini sih kita pesen setengah ekor setengah ekor berapa setengah ekor 70 80 hampir setengahnya berapa 36 ribu 36 ribu setengah ekor bayangin ayam goreng nikmat ini Jakarta lokasinya di blok M 36 ribu dapat setengah ekor bisa buat berdua sebut berdua betul terus kalau mama sayur asemnya itu 13 ribuan 13 ribu oke banyak banget terus seporsi tahu tempe isi 4 ini cuma 8 ribu berarti satunya 2000 ya nah kita kalau mama seporsi harus oh seporsi oke oke terus nasi udugnya 7 ribuan nasinya aku tadi setengah setengah mungkin mungkin nggak nyampe segitu kali ya jadi kalau mama makan berdua itu total nggak sampai 100 ribu udah kenyang dan dapat ayam goreng nikmat di daerah bloknya plus sambalnya juga enak banget nih Kak nah Kak Bowo tadi kan kita udah jajan takjil terus udah jajan makanan besar untuk buka puasa juga aku punya challenge nih buat Kak Bowo waduh apa nih challenge-nya challenge-nya adalah aku minta direkomendasiin tempat makan yang asik yang enak tapi bukanya sampai sahur ada nggak waduh ada sih ada sih jadi salah satu rekomendasi di AKH ini bukanya memang sampai jam 4 pagi oke bisa buat rekomendasi makanan sahur oke penasaran kan gimana Kak mau nggak kalau gitu kalau penasaran kita kesana aja yuk 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 dulunya warung yang akan kita datangin ini berlokasi di Jalan Hotpawati dan lebih dekat jaraknya dari stasiun MRT Hajinawi kalau sekarang warungnya pindah ke lokasi baru yang agak masuk ke Jalan Haji Nabi tapi masih terjangkau kok cuma sekitar 400 meter dari stasiun MRT Hajinawi setiap ke warung makanan khas Sunda ini Haltamin suka agak kalap nih ini mau itu juga tapi karena bulan Ramadan adalah saatnya belajar menahan diri kita pesan secukupnya aja ya Nah kita udah sampai ini di warung Cemumun Jalan Haji Nabi Raya nomor 1 Ata jauh dari stasiun MRT Hajinawi nah berarti ini nih Kak ya warung yang bukanya sampai sahur iya bener jadi warung ini buka sampai jam 4 pagi jadi kalian bisa tekan antar warung Cemumun buat sahur atau ke warung ini sahur kan kan bukanya sampai jam 4 pagi nah favorit disini tuh aku ini suka ayam goreng cabo hijau kalau kamu mau pesen apa itu rekomen dari Kabo ya kalau aku kayaknya aku penasaran sama asin cumi cabai hijau plus nasi nih Kak oke minumnya aku sih es jeruk ya minumnya es jeruk kayaknya segar sih ya jadi kita pesen ayam goreng cabai hijau asin cumi cabai hijau dua nasi sama dua es jeruk sip nah makannya udah udah sampai nih Mai aku tadi pesen ayam goreng cabai hijau ini harganya Rp20.000 kalau kamu aku sama Rp20.000 juga cuman tadi aku pesennya asin cumi cabai hijau sama nasi jadi sama nasi udah Rp20.000 oke jadi total berdua Rp40.000 betul kami nambah sampai tempe ini harganya Rp7.000 jadi total makan kedua Rp47.000 enggak sampai Rp50.000 kita dapat makanan enak dan kenyang di dekat stasiun Nematri Ajinawi ini lumayan apa murah ya karena tengah kota ya harganya nggak sampai Rp50.000 dan enak kenyang dan bisa sampai sahur ya benar jadi buka sampai jam 4 pagi jadi buat teman yang cari tempat makan sahur mau kemana bisa ke warung Jemumun di Jalan Ajinawi Raya nomor 1 nah kita udah seharian nih dari melayu cari lajir terus buka di ayam merka lalu ditutup cari menu sahur di warung Jemumun bersama teman hidup travel lokal nah ngomong-ngomong kita habis berapa ya Mei dari tajil sampai cari menu sahur ini? dari tajil tadi aku sendiri Rp33.000 Rp33.000 kakak berarti Rp50.000 Rp50.000 terus tadi di ayam merka kita menurut abis Rp70.000 berarti Rp120.000 terus ini hampir Rp50.000 hitung Rp47.000 Rp47.000 berarti Rp167.000 sih kalau Rp167.000 ya ini berdua seharian tiga menu tiga tempat itu sekitar Rp167.000 bayangin lumayan affordable untuk ukuran makanan yang esok di Jakarta di tengah kota Jakarta betul nah kita udah dari nyari takjil terus buka di ayam merka lalu ditutup cari menu sahur di warung Jemumun nah terima kasih buat Traveloka yang udah jadi teman hidup buat Altemin dan Maya nih jangan lupa saksikan terus Youtube channel Traveloka untuk konten inspiratif lainnya stay safe, stay healthy, bye guys